Intro Halo Divi Lovers Mungkin orang tidak pernah secara khusus memikirkan tentang meja dan fungsinya Meja hadir begitu saja di antara kita tanpa pernah ada yang tahu kapan ia mulai ada Yang pasti ia mulai dilihat, dikenal, dan dipergunakan pada acara-acara sakral di zaman dahulu kala Padahal begitu besar arti sebuah meja bagi kita Di sekitar meja kita duduk merenung, menangis, dan tertawa Di sekitar meja janji-janji dan pernyataan cinta diungkapkan Di masa kini, meja telah menjadi tempat diadakannya perjanjian-perjanjian penting Dari pertemuan bersejarah sampai keperdagangan Singkatnya, ketika saya membuat buku ini berdasarkan pengalaman saya yang panjang Mengajar ibu-ibu di seluruh Indonesia Kini saya berniat menghadirkan kembali pengetahuan kita mengenai etiket Table manners, table decoration, table setting, dan lain-lainnya Buku berbicara tentang meja yang akrab dengan kehidupan sehari-hari kita Bagaimana menata meja Menata meja yang indah Dan menimbulkan rasa nyaman Namun tetap praktis Tanpa menghabiskan banyak waktu dan biaya Semoga kali ini Presentasi saya saat ini Dan yang akan datang Dapat bergona Bagi Anda semua Bagi Diva Lovers Halo Apa kabar? Kali ini Saya akan mencoba Mempresentasikan Table decoration Yang berbuangsa merah Bisa diartikan Bahwa Ini adalah Dekorasi Dalam rangka Imlek Namun Ini tidak terikat Kepada Acara Imlek Bisa juga dijadikan Untuk Sebuah jamunan Acara lain Hanya Hanya Dia bernuangsa Merah Meja ini Di sini Saya tidak pakai Taplak meja Karena saya melihat bahwa Bentuk meja ini Adalah bentuk meja yang Menarik Yaitu Terbuat dari Kayu asli Yang berusia Puluhan tahun Jadi sayang sekali Kalau meja ini Ditutup Oleh Taplak Nuangsa merah Dikombinasi dengan Mangkok Bernuangsa putih Saya tidak Terpatok Pada Sebuah warna Namun juga Mencoba untuk Mengkombinasikannya Dengan warna Yang lain Agar meja Terlihat sedikit Cerah Yaitu warna Hijau Dan putih Ada aksen Kuning juga Malah ada aksen Hijau Kuning Orangnya Dan hitam Serbet Dibuat dari Kain Biasa Yang bisa Anda Beli Di toko-toko Biasa Buatkanlah Relax Tidak perlu Dilipat Karena itu Biasanya Akan Merepotkan Si Pembuat Acara Relax Aja Ya Dan sangat Gampang Sekali Tinggal Anda Lakukan Seperti ini Agak sedikit Bervariasi Lalu Ini adalah Yang Anda Harus Perhatikan Ketika Menata Meja Adalah Tema Apa Yang Dibutuhkan Oke Kali ini Tema Imlek Atau Tahun Baru Cina Bisa Juga Menjadi Tema Natal Table Table Decoration Ini Dibuat Untuk Sebuah Acara Dimana Para Pengunjung Tamu Dihidangkan Tab Jamuan Yang Sudah Selesai Atau Sitting Dinner Dikatakan Sitting Dinner Jadi Diservice Dengan Makanan-makanan Yang Sudah Selesai Dalam Menata Meja Yang Diperlukan Adalah Selain Tema Tema Itu Sangat Penting Ada Juga Yang Anda Perlukan Adalah Pengetahuan Mengenai Menu Ini Sangat Perlu Dan Cara Menata Meja Pengetahuan Menata Meja Yaitu Dikatakan Juga Table Setting Dengan Mengetahui Menu Yang Anda Hidangkan Berarti Kita Mengetahui Apa Yang Akan Di Setting Tablenya Misalnya Saat Ini Ada Sendok Makan Yang Mungkin Ini Adalah Untuk Sup Kemudian Ada Pisau Dan Garpu Yang Dipakai Untuk Memotong Daging Andai Kata Itu Makanan Menunya Adalah Menu Eropa Bisa Juga Ini Dibuat Juga Untuk Acara Makan Rice Tuffle Atau Makanan Menu Indonesia Didahulukan Dengan Sop Atau Soto Khas Indonesia Jadi Pengetahuan Ini Amatlah Diperlukan Agar Anda Bisa Membuat Dekorasi Meja Dengan Indahnya Masih Banyak Sebetulnya Yang Bisa Kita Tampilkan Disini Namun Kali Ini Adalah Tampilan Yang Cukup Sederhana Namun Suasananya Sangat Meriah Dan Mungkin Jamuan Seperti Ini Bisa Dilakukan Oleh Setiap Ibu Rumah Tangga Karena Piring-piring Ini Adalah Buatan Indonesia Dibeli Di Indonesia Dapat Dibeli Di Indonesia Lalu Kemudian Ini Adalah Bahan-Bahan Biasa Yang Bisa Didapatkan Di Pasar-Pasar Tradisional Bukan Di Pasar-Pasar Yang Menjual Bahan-Bahan Pakaian Ini Juga Semua Adalah Made In Indonesia Jadi Prinsip Saya Adalah Menata Bagaimana Kita Bisa Menata Meja Dengan Baik Dengan Indah Mempersona Tanpa Menggunakan Tanpa Menggunakan Perangkat Mahal Perangkat Perangkat Makan Yang Mahal Kadang-kadang Perangkat Atau Keramik Yang Mahal Justru Tidak Membantu Suasana Meja Makan Anda Menjadi Indah Dan Sempurna Malah Kadang-kadang Perangkat Yang Mahal Itu Hanya Di Dapat Dibeli Oleh A certain Atau Sebagian Kecil Orang-orang Namun Tidak Tidak Dengan Dekorasi Meja Yang Saya Tampilkan Disini Bahwa Ini Adalah Buatan Dan Anda Bisa Lakukan Setiap Saat Hanya Dengan Menggunakan Ide Dan Kreativitas Anda Kali Kali ini Tunjuk Sedikit Mengenai Table Decoration Buffet Jadi Bukan Seat Or Dinner Tapi Buffenya Ini Sebetulnya Bahan Pakaian Lalu Kemudian Ada Bahan Saru Ya Ini Tradisional Kalau Anda Ingin Mendekorasi Meja Dengan Nuangsa Tradisional Ini Songket Sumatra Bisa Kita Lakukan Dengan Menggelar Bahan Ini Ini Adalah Kipas Untuk Nuangsa Imlek Ada Lagi Even Though Disini Ada Scarf Yang Sebetulnya Juga Samtan Saya pakai Buat Menata Meja Ini Biasanya Dijual Di Pasar Pasar Tradisional Dan Harganya Tidak Terlalu Mahal Bisa Dijangkau Oleh Setiap Orang Anda Lihat Disini Nuangsa Nuangsa Yang bisa Bahan Bahan Yang bisa Dipakai Buat Table Decoration Saya Dapatkan Ini Di Toko Toko Tradisional Yang Menjual Bahan Bahan Kain Malah Bahan Bahan Kain Yang Dikilo Gitu Jadi Kita Membantu Ini Adalah Warna Yang bisa Dipakai Buat Lalu Kemudian Ada Perangkat Makan Yang Amat Penting Adalah Dalam Sebuah Jamuan Makan Adalah Pisau Sendok Dan Garpu Ini Sangat Penting Mungkin Juga Untuk Makan Kecilnya Ada Garpu Kecil Nanti Untuk Dessertnya Sendok Kecil Ada Juga Perangkat Makan Silver Yang Bisa Menghias Tatanan Meja Anda Oke Halo Diva Lovers Demikianlah Presentasi Table Decoration Atau Dekorasi Meja Ini Saya Persembahkan Untuk Anda Para Diva Lovers Dan Kini Tidak Ada Alasan Lagi Bagi Kita Untuk Mengatakan Bahwa Menata Meja Itu Amatlah Sulit Atau Merupakan Pekerjaan Yang Sulit Banyak Ide Yang Dapat Kita Terapkan Untuk Menambah Fantasi Penataan Meja Mari Kita Kembangkan Kreativitas Kita Dengan Berpedoman Pada Petunjuk-petunjuk Praktis Yang Diberikan Dalam Tampilan Ini Maupun Tampilan Yang Akan Datang Namun Demikian Jangan Lupa Bahwa Masakan Yang Lezat Dan Penataan Yang Indah Tidak Cukup Menunjang Keberhasilan Sebuah Acara Ataupun Jamuan Makan Tanpa Didukung Oleh Sikap Dan Tata Cara Makan Yang Benar Yaitu Atau Juga Disebut Table Manners Ataupun Etiket Jadi Jangan Lewatkan Nanti Acara Table Manners Atau Penampilan Table Manners Yang Kiranya Dapat Memberikan Banyak Petunjuk Antara Lain Dalam Hal Menjamu Tamu Dengan Dekorasi Dan Suasana Yang Indah Sampai Jumpa Saya Asti Klein Stoiber Juga Büls Juga Iskack Ir Dekorasi Lunso kriegen Green C De